Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Si cantik yang tidur panjang 400 tahun. Sejak 27 Agustus 2010 lalu, Sinabung belum berhenti menunjukkan kekuatannya. 34 desa di tiga kecamatan dikosongkan. Rumah, kebun, sekolah tertutup debu vulkan. Pertanian rusak, pariwisata mati. Dan lebih dari 30 ribu jiwa menjadi pengungsi. Tua, muda, perempuan, anak-anak. Jangan lupa, muda, 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 muda. Maksudnya, mati. Sebtaria bangun, tinggal menghitung hari ia bisa menimang si buah hati. Bukannya senang, sebtaria kalut luar biasa. Ia dan keluarga adalah pengungsi. Rumah mereka masuk dalam kawasan berbahaya akibat erupsi Gunung Sinabung. Ya gak nyangka aja, kenapa harus kayak gini gitu. Susah hati lah, susah hati seperti itu. Seandainya balik ke kampung pun gak ada lagi yang mau diharapkan gitu. Yang bikin goreng, nanti kalau melahirkan gimana? Belum tahu. Mungkin gak tahu lagi lah kita dicampur di sini, kita di mana kan kita gak tahu. Kalau tinggal di rumah keluarga kan gak mungkin selamanya kan. Jadi kita tunggu aja. Kita mencemana nanti orang ini kasih tempat gitu. Warga korban erupsi Sinabung terbagi di 43 posko pengungsian. Meninggalkan rumah, meninggalkan kebun sandaran hidup, lalu tinggal seadanya di penampungan. Los Buah di Kecamatan Tiga, Binanga menjadi posko pengungsian sejak November 2013. 6.000 warga desa Tiganderket, Mardinding, dan Batu Karang hidup seadanya di posko pengungsian ini. Gedung bekas Universitas Karo dijejali hampir 3.000 pengungsi dari desa Bekerah, Simacem, dan Sigarang-Garang. Sebagai tindakan cepat penanggulangan bencana, bangunan apa saja dimungkinkan untuk digunakan sebagai tempat penampungan. Gudang jeruk pun diubah menjadi posko pengungsian. Lima ratusan warga desa perbaji tinggal sementara di tempat ini. sempit, tidak nyaman, dan memprihatinkan. Kepalanya ke sini, kaki sebelah sini. Dekat-dekat dempet semua? Iya lah, jadi macam mana? Orang... Ya, gimana, Bu? Beginilah, gini. Nah, gini. Gini, kami tidur. Berapa orang jadi tidur di sini? Yang ibu nih, buat keluarga ibu. Sini? Tempat ini aja? Nantu saya satu, anak saya satu, cucu saya satu, suami saya satu, saya sendiri satu. Gitu. Berarti orang berapa? Lima. Jajar-jajar. Penampungan atau pengungsian sebagai kebutuhan dasar di kondisi bencana, sejatinya sudah diatur. Setiap pengungsi idealnya punya ruang 3 meter persegi. Kebutuhan pangan, sandang, air bersih, dan sanitasi yang baik, kebutuhan dasar pengungsi yang tidak boleh luput dari tanggung jawab negara. Tapi lihatlah ini. Jadi berdasarkan rapat di tanggap darurat di posko utama, maka di sana kita itu mengevaluasi apa saja yang kira-kira dikurang di pengungsian. Jadi sesuai dengan laporannya, maka kita sebagai pemerintah daerah tetap mengadakan pemantauan langsung ke tempat pengungsi apa saja yang kurang, supaya secara bertahap kita penuhi. Undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana juga sudah rapi dibuat. Negara punya tanggung jawab mulai dari pengurangan resiko, perlindungan, pemenuhan hak korban hingga pemulihan kondisi pasca bencana. Tapi sepertinya negara tidak pernah siap. Padahal ada 129 gunung api di Indonesia. Satu persatu menunjukkan geliat beberapa tahun terakhir. Alaram yang semestinya membuat negara dan seluruh anak bangsa ini semakin siap. Ketika alam punya kehendak, manusia tidak bisa mengelang. Tapi manusia bisa bersiap meminimalisir dampak. Manusia juga bisa bersatu dan menjadi kuat untuk menghadapi dampak bencana. Bagi oknum tertentu, bencana berarti kesempatan mencari untung. SM mengkoordinir salah satu posko pengungsian korban erupsi Sinabung. SM tahu, poskonya mendapat jatah 1 ton beras dari kantor ketahanan pangan kebuatan Kalo. Tetapi beras yang diterima SM hanya 900 kilogram. Ia sempat dipaksa menandatangani berkas penderimaan bantuan 1 ton beras, selisih 100 kilogram dari jumlah yang terterak. Makin emosi lah gue. Bagaimana, sok suci, ayo pulang ke rambut. Tadi nanti dia lalu tua kan. Jadi kalo tu bilang Ken, oh aja beras gitu pulang, itu udah intonasi kasar. Cara tiga kan. Jadi kalau kesuruh gitu dia. Kenapa dia bisa bilang jansak suci kan? Ya karena kita gak mengerima, nanti pesku-pesku lain asik-sik aja. enggak menerima barangnya atau enggak sejumlah yang salah itu dua-dua adalah mungkin pas sekolah lain itu dapat diterima diterima cek berapa karung ya kalau di sini abang ngecek di sini karena itu agar hitung berapa kilo per goni dan berapa goni kan gampang hitungnya kecuali tadi sabun atau sampo kan itu susah kalau sanggup orang-orang kecil terlalu susah hitungnya itu kan termasuk gampangnya ya saya coret langsung saya ganti 900 kilo sementara di sini sudah tertera 1 ton sudah diketik ya 1 ton jadi saya coret tonnya diganti dengan 900 kg bayangkan jika apa yang dialami SM terjadi juga di posko-posko pengungsian yang lain maka ada 4,3 ton beras mengalir entah kemana tinggal di pengungsian saja sudah menjatuhkan mental warga korban erupsi dan dengan mengambil hak sebagai pengungsi para pencuri beras ini semakin menambah kemalangan para pengungsi kami mengonfirmasi dugaan upaya penyelewengan bantuan beras untuk pengungsi ke kantor ketahanan pak kecil kemungkinan tapi seperti yang bilang tadi namanya masyarakat ini kan ada macam-macam mungkin ya karena faktor tadi administrasi tidak ada sama dia bertinggal bisa saja tapi kalau katanya pemaksaan penekanan itu ada memang betul di taken di pasir itu saya tidak terima itu tidak terima dengan berharasan tidak ada biaya operasional iya karena katanya tidak ada biaya operasional makanya ini begitu turun beras ini semuanya gak mengira sih dikira 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 ada lima orang, enam orang dikira 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 bukan saja soal kerugian materi berbulan-bulan para pengungsi ini tercabut dari akar mereka rindu rumah rindu kebun tidak punya kehidupan sosial mereka tak kuasa memantau langsung bantuan yang menjadi hak mereka para pengungsi sepenuhnya bersanda pada negara Kabupaten Tanah Karo berjarak 77 km dari Kota Medan terangkai dua gunung api aktif Sinabung dan Sibayak membuat kabupaten ini berudara sejuk warga setempat menyebutnya Tanah Karo Simalem Karo yang nyaman pelapukan material vulkanik menyuburkan Tanah Kabupaten Karo air dari lereng pegunungan melimpah dan udara sejuk menjadikan kabupaten ini surga bagi kegiatan pertanian sayur mayur dan buah-buahan menjadi denyut nadi masyarakat Kabupaten Karo tapi sejak September 2013 kehidupan pertanian Kabupaten Karo berantakan lebih dari 60 ribu rumah tangga di Kabupaten Karo menggantungkan hidup dari suburnya Tanah di kawasan Gunung Sinabung hasil pertanian di lahan 200 ribu hektar memenuhi kebutuhan Sumatera Utara bahkan Aceh debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung menutup dan merusak 20 hektar lahan pertanian dan 33 hektar lahan perkebunan kerugian di sektor pertanian dan perkebunan diperkirakan mencapai 712 miliar Litya menyewalahan di desa Kutagugung untuk membeli bibit tanaman Litya berhutang namun debu vulkanik erupsi Sinabung membuat rusak tanaman tidak bisa mengelola lahan sendiri Litya menjadi aron buru harian di lahan milik orang lain upahnya 70 ribu per hari dan hari itu ia bekerja di desa Sigaranggaran radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung peringatan bahaya tak ia gubris bersama belasan aron lainnya Litya memanen kentang milik pemilik lahan yang masih beruntung bisa memanen hasil ladang berhubungan Untuk nyewa rumah juga tidak ada uang, makanya susah sekali karena tidak ada lagi harapan kami ditanamkan, karena sudah rusak semua. Apalagi hutang-hutang kami di kedai, di hutang-hutang pupuk itu, bagaimana kita bayar karena tidak ada tanaman. Kalau berlatang di Kota Ngugu itu harus nyewa, jadi satu tahun satu juta. Makanya tidak terangkanlah sama kami, makanya yaudahlah itu apalagi hutang, karena tanaman kita itu sudah rusak semua, bagaimana kita bayar itu. Makanya arung-arung kami baru nanti kami bayar nanti hutang kami. Litya bukan warga asli Tanah Karo. Litya asli Kabupaten Nias, gempa dan tsunami memporak-porandakan hidupnya di Nias. Berniat memulai kehidupan baru, Litya pindah ke Tanah Karo. Bencana yang dulu dialaminya di Nias, kembali ia alami di Kabupaten Karo. Litya contoh nyata, yang lagi hidup di cincin api. Danau Laukawar berada di radius 2 km dari puncak Gunung Sinabu. Laukawar tidak tertutup abu vulkani. Tapi sejak erupsi September 2013 selalu, Danau Asri ini tak lagi didatangi pengunjung. Danau Laukawar merupakan pintu masuk jalur pendakian Gunung Sinabu. Setiap tahun sebelum menapaki Sinabu, ribuan pendaki mampir di sini menikmati keindahan Laukawar. Termasuk Thomas Sembiring Milala. Thomas Putra Tanah Karo. Pada 2011 lalu, dalam ekspedisi cincin api, Thomas menjadi pemandu tim Kompas TV menaklukkan Sinabu. Jurnalis salah satu media online ini sudah menaklukkan banyak gunung. Dan Sinabu menjadi gunung yang paling kerap ia daki. Dan Sinabu pula yang menjadi petualangan terakhir Thomas. Thomas adalah satu dari 17 korban jiwa akibat terjangan awan panas erupsi Sinabu. Delapan korban adalah warga desa Sukameriah. Tujuh mahasiswa anggota gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Dan dua orang jurnalis. Ini handphone Thomas Sembiring dengan tas dan jam-jam berat. Kalau untuk fotonya gimana? Handphonenya, dan masih aktif tadi dengan handphone. Handphone, jam tangan yang utang. Hati-hati saya. Ingin mendapatkan foto erupsi dalam sudut terbaik, Thomas memutuskan mendekati puncak Sinabung. Thomas berniat ambil bagian pada pameran foto penggalangan dana bagi korban erupsi Sinabung. Niat baik Thomas berujung duka. Tunggu ini teman Thomas datang dari Jakarta. Karena atas segala anugerahmu dalam hidup kami, terima kasih karena kami boleh mengenal Thomas. Apapun mereka bilang, banyak teman datang, ada sembangan, ada ini, tidak berharga sama saya. Saya yang berharganya anak saya untuk selamanya dia akan tidak akan kembali. Indonesia negeri dengan rangkaian gunung api. Apa yang terjadi dengan Sinabung masih akan terus dihadapi. Suatu hari, masyarakat di sudut lain negara ini harus meninggalkan rumah. Lalu terpaksa hidup prihatin di pengusia. Hari ini, petani-petani menanam modal besar di lahannya. Lalu esok hari, alam memporak-porandakan semuanya. Negara punya pekerjaan rumah besar, mengantisipasi bencana, menanggulangi bencana, dan berbenah pasca bencana. Itu kita lihat nanti pasca bencana, kita melaksanakan ada program jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Ini kan masih tangkap darurat. Kemudian untuk pasca penjana pun sudah kita konsepkan. Namun kepastiannya kan sudah jelas, kita pun harus mendata dari semua sisi. Jadi tidak hanya satu sisi, oh seperti ini, tidak. Semua akan kita cek, kita data dulu berkaitan dengan lahannya seperti apa, kemudian pemiliknya siapa, dan yang lain-lainnya. Yang jelas itu akan kita pikirkan semuanya, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Teknologi membantu manusia untuk menangkap tanda-tanda alam. Para ahli melakukan pemerintah. Para ahli melakukan pemerintah.